Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Dulu saya pernah melihat sebuah proyek bernama Arduboy, kemudian saya sempat tertarik ingin membuatnya. Setelah mendapatkan kode programnya, saya mencoba mengkompilasi program tersebut, namun ternyata terjadi error. Setelah diselidiki, ternyata Arduboy ini menggunakan Arduino Pro Micro Leonardo, yang secara spesifikasi lebih tinggi dari Arduino Uno. Karena tidak memiliki Arduino Pro Micro, maka saya putuskan untuk tidak jadi membuatnya. Nah, seiring belajarannya waktu, lama-kelamaan, saya bertemu kembali dengan proyek yang bernama Arduboy ini. Namun dengan informasi yang sangat menarik, yaitu ada porting untuk Arduino Nano dan display OLED i2c. Ditambah dengan adanya sebuah komentar yang mendukung agar saya membuat proyek semacam Arduboy ini. Nah, dari informasi tersebut, kemudian saya menjadi tertarik kembali merakit Arduboy versi Arduino Nano dan OLED i2c ini. Meskipun ada beberapa game yang tidak bisa dimainkan karena kemampuan dari Arduino Nano yang tidak sekompleks Arduino Pro Micro. Baiklah, kita mulai dari mendownload library Arduboy 2 versi Arduino Nano atau yang bernama Slimboy dari GitHub ini. Kemudian, install library tersebut ke dalam Arduino IDE dengan cara klik tab Sketch, Include Library, Add Jeep Library, lalu pilih file Arduboy 2 versi Slimboy yang telah didownload tadi. Setelah library terinstall, kini tinggal memilih game yang ingin dimainkan dari komunitas Arduboy ataupun dari GitHub. Sebagai contoh, saya memilih game Shadowrunner dari tim ARB untuk dimainkan, lalu upload ke Arduino Nano. Dalam hal ini, saya memakai Atmega 328. Untuk skema Slimboy ini bisa ditemukan dari GitHub Library Arduboy 2 versi Slimboy tadi. Kemudian, dari skema tersebut, saya desain layout PCB-nya dengan menambahkan baterai holder 18650 untuk catu dayanya, sehingga ukuran panjangnya sesuai dengan panjang baterai holder tersebut. Setelah desain layout PCB selesai dibuat, selanjutnya saya cetak menjadi PCB di PCBWay. Sekitar seminggu kemudian, PCB cetakan PCBWay sudah saya dapatkan dan siap dirakit. Langsung saja kita lakukan perakitan, dimulai dari komponen bagian atas yang terdiri dari resistor, tombol, buzzer, LED, dan display OLED. Sementara untuk bagian bawahnya terdiri dari Atmega 328, kristal, kapasitor, dan baterai holder. Setelah semua komponen terpasang, maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita masukkan Atmega 328 yang sudah diisi game Slimboy tadi. Nah, sekarang saatnya kita mulai mencoba beberapa game. Yang pertama, kita coba game Shadowrunner dulu. Pada game Shadowrunner ini, saya tambahkan fungsi untuk menghidupkan LED RGB. Misalkan, disesuaikan dengan nyela lilin, saat terkena rintangan, saat mendapatkan energi, saat jeda, dan saat game over. Kemudian untuk buzzer, harusnya memakai buzzer facit. Namun, saya hanya memiliki buzzer aktif, sehingga suaranya tidak terlalu kencang. Nah, seperti inilah gameplaynya ya. Setelah ini, kita coba game-game lainnya yang kompatibel dengan Slimboy ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!